Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini Senin 13 September 2021, dengan penuh sukacita kembali saya mengajak Saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Saudara-saudara mari kita berdoa Kembali di pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami Kami umatmu boleh melewati peristirahan kami sepanjang kawal malam dan kami telah ada di hari yang baru di pagi ini Sebelum kami melakukan tugas kami, kami hendak membaca merenungkan firmanmu tolong kami Roh Kudus bimbing kami agar kami dapat membaca merenungkan firman ini dengan benar dan kami juga dapat melakukannya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur Amin Saudara-saudara warga Jemaat GKO yang dikasih Tuhan Untuk merenungkan firman Tuhan di pagi ini Saya pendeta Revolin bersama suami pendeta Junius Melato serta anak kasih Wulan Melato Secara bergantian mengajak saudara untuk menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan Dalam Yakobus pasal 3 ayat 1 dengan tema, janganlah mau menjadi guru Yakobus 3 ayat 1 Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat Dari pembacaan firman Tuhan ini, kita merenungkan dengan cara menjawab pertanyaan berikut ini Apakah larangan bagi kita, serta apa yang harus diwaspadai dari profesi ini? Larangan bagi kita, janganlah banyak orang di antara kita mau menjadi guru Sedangkan yang harus diwaspadai dari profesi ini adalah sebagai guru Kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat Apakah yang dimaksud dengan guru di sini? Yang dimaksud dengan guru di sini adalah Kembala, pemimpin gereja, misionaris, pengkotbah, guru injil, atau siapa saja yang memberikan pengarahan kepada jemaat Dalam Efesus 4 ayat 11, kata untuk guru disejajarkan dengan pengajar-pengajar Nah, sebagai pengajaran, saudara-saudaraku yang kekasih Jika kita mencermati tema kita hari ini Janganlah kamu menjadi guru Sudah barang tentu memunculkan pertanyaan Seperti Masa Alkitab melarang seseorang menjadi guru? Masa Alkitab melarang seseorang menjadi gembala? Pemberita injil? Pengkotbah? Apakah tema dan bacaan kita bermakna demikian? Saudara-saudara jemaat yang kekasih Dalam gereja mula-mula Kedudukan guru sangatlah penting Mereka dihormati, mereka duduk sejajar dengan para nabi dan rasul Dalam kisah Rasul 13 ayat 1 Problem yang ditumbulkan dari profesi ini Yang menjadi sorotan Yaakobus terhadap jabatan ini adalah Guru yang tidak dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya Guru yang menggunakan jabatan untuk kepentingan diri sendiri Guru yang kehilangan keseimbangan dari apa yang diajarkan dan dilakukan Ada suatu peringatan bagi kita Bahwa harus berhati-hati dan tetap bertanggung jawab Dalam menjalankan tugas yang dipercayakan bagi kita Jangan hanya mengajar dan memberi pengertian-pengertian dalam bentuk kata dan pengetahuan saja Tetapi haruslah dalam keteladanan hidup Seorang guru sejati adalah mereka yang tidak hanya mengimpartasi pengetahuan Tetapi juga mengimpartasi hidup mereka melalui keteladanan Ada keselarasan dari apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan Setiap kita anak-anak Tuhan diberi tanggung jawab Agar dari apa yang kita ajarkan Itu juga yang harus kita lakukan Seorang kepala kegah yang adalah imam Dalam keluarganya Selalu menjaga apa yang diajarkan bagi anak-anaknya itu Juga harus dilakukannya Melalui perenungan ini pada akhirnya Kita dibawa pada komitmen Ajarkan apa yang kita lakukan Dan lakukan apa yang kita ajarkan Mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan atas firmanmu Melalui firmanmu kami, umatmu, kami, hamba-hambamu diangatkan Ketika engkau memilih kami Dalam tugas-tugas kami Melayani umatmu dalam pemberitaan Injil Maka firmanmu pagi ini mengingatkan Bahwa tidak cukup kami mengajar Tetapi juga kami diberi tanggung jawab Untuk melakukan dari apa yang setiap kami ajarkan Terpuji namamu Bapak Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini Baik kami sebagai kepala keluarga Kami sebagai burma tangga Kami sebagai anak-anak Agar hari ini firmanmu dapat kami lakukan Dengan demikian Namamu dipuji, dimuliakan Melalui hidup kami Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Demikianlah renungan kita hari ini Selamat pagi Selom selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Kristus